Oke, selamat siang kawan-kawan. Selamat siang para mahasiswa. Selamat siang para akademisi. Berlalu kami sampaikan di sini. Saat ini, banyak istilah-istilah yang menjadi jarak logon atau logon janda yang sengaja untuk menyesatkan masyarakat diorangmu. Green marketing, green building, green apartemen, green housing, green, 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 green. Semua dikasi level green, sustainable mining. Apakah ada pertambangan yang berkelanjutan? Apakah ada pertambangan yang berawasan lingkungan? Itu bohong. Itu hanya propaganda sebagai pembenaran bahwa mereka masih boleh menampang. Benarkan, kawan-kawan. Benarkan, kawan-kawan. Saat ini pertambangan telah teruskan struktur sosial budaya bahkan menghancurkan ruang hidup warga. Tak benar. Benarkan, kawan-kawan. yang bisa dijadikan sebagai wariannya yang bisa dimanfaatkan sedemikian berupa foto kepentingan ekonomi. Tolak investasi. Tolak investasi. Ini semua adalah pembohongan publik bahwa para ahli mengatakan dalam pertidangan di daerah Karsendang merupakan wilayah kars muda yang tidak berdapat roga-roga air. kita mohon doktor semoga harus diselamatkan karena sebagai keberlanjutan persediaan air warga di jendela. Betul, kawan-kawan? Betul. Ini semua adalah kebohongan publik dan kita harus melurutkan. Banyak para ahli mengatakan bahwa andal yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Tengah itu sudah melalui tahap proses andal yang benar. Setelah kami cek bahwa banyak aspek-aspek yang dirandar. Banyak aspek-aspek yang diabaikan terutama kepentingan warga. Apa jadinya? Kita tidak hati teknologi, kawan-kawan. Kita tidak hati pembangunan. Tetapi kita harus mempertimbangkan keberlanjutan hidup. Apakah kita bisa hidup dari semen? Apakah kita bisa hidup tanpa air? Kawan-kawan, kalau kawan-kawan pernah melihat bahwa banyak sekali media-media elektronik maupun lokal yang menampilkan marketing-marketing yang berlabel green sustainable mining itu adalah kebohongan. Dan ini harus diluruskan. Terima kasih.